Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, bagaimana kabar kalian di rumah? Ustazah Sofi berharap kalian di rumah baik-baik saja Tetap jaga kesehatan dan jaga semangat belajarnya Oke, kali ini Ustazah akan ajak kalian untuk membahas sesuatu yang mungkin kalian rasakan selama di rumah Mungkin kalian merasa sulit memahami materi belajar Atau mungkin kalian kesulitan memahami makna soal Atau kalian sulit memahami penjelasan guru Nah, mungkin saja hal ini disebabkan karena kalian kurang fokus dalam belajar Nah, maka dari itu hari ini Ustazah akan ajak kalian untuk memahami tips-tips Dan mungkin cara-cara yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menjaga fokus belajar kalian Agar kalian bisa lebih mudah memahami materi belajar, penjelasan guru maupun mengerjakan soal Oke, apakah kalian sering merasa gagal fokus ketika kalian belajar? Bagaimana sih tandanya kalian kesulitan fokus belajar? Yang pertama, kalian sering merasa sulit memahami maksud apa yang kalian baca Contohnya, kalian sudah membaca satu materi tapi kalian tidak paham itu maksudnya apa Dan kalian malah teringat hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan apa yang kalian pelajari saat itu Itu juga bisa menjadi salah satu tanda Tanda yang kedua adalah kalian merasa belajar dalam waktu yang lama Tapi ketika kalian selesai belajar, kalian merasa tidak mengingat atau tidak belajar sesuatu yang berarti Itu juga bisa menjadi salah satu tandanya Oleh karena itu, Ustazah akan kasih kalian beberapa tips yang bisa kalian lakukan di rumah Tips yang pertama adalah tentukan target belajar yang jelas Sebelum kalian menentukan yang lain, yang pertama kali harus kalian tentukan adalah motivasi belajar Bisa datang dari dalam diri kalian maupun di luar diri kalian Motivasi belajar ini nantinya akan membantu kalian untuk membuatkan tekad belajar Sehingga kalian akan tidak mudah menyerah saat menemukan hal-hal yang tidak terduga atau menemukan tantangan baru saat belajar Kemudian yang kedua adalah tentukan jumlah bahan atau materi belajar Jadi sebelum kalian menyusun jadwal, kalian tentukan dulu hari ini kalian mau belajar apa Seberapa banyak? Misal, kalian mau belajar satu bab atau hanya dua subab atau hanya satu subab atau hanya mengerjakan 15 soal Tentukan terlebih dahulu Nah, setelah itu kalian susun jadwal belajar harian Nah, di jadwal harian ini kalian susun berdasarkan deadline terdekat tugas kalian bisa Atau misalnya kalian tentukan dari materi apa yang sulit kalian pahami Atau dari materi apa yang sekiranya besok diajarkan oleh guru kalian Seperti itu Nah, kemudian setelah itu kalian juga harus tentukan durasi atau lamanya kalian belajar Misalnya hari ini kalian mau belajar dua jam Nah, selama dua jam ini kalian tentukan kalian mau belajar berapa materi Kemudian tentukan juga durasi per materinya Misal materi satu kalian pelajari selama 30 menit Kemudian materi kedua kalian belajar 45 menit Atau misalnya kalian latihan soal 15 menit Nah, jangan lupa untuk sisipkan waktu rehat atau istirahat di sela-sela materi satu dan materi lainnya Seperti itu Tips selanjutnya adalah Tempat dan situasi belajar yang nyaman Jadi, kalian harus menyiapkan tempat belajar yang nyaman Juga situasi belajar yang nyaman Tempat belajar yang nyaman itu adalah tempat belajar yang menyediakan seluruh keperluan belajar kalian Mulai dari materi pelajaran, buku, laptop, handphone, atau mungkin juga headset Atau juga mungkin cemilan dan air putih Agar ketika kalian belajar dalam kurun waktu tertentu Kalian tidak perlu mondar-mandir mengambil barang-barang yang kalian butuhkan Seperti itu Nah, selain itu kalian juga harus menyiapkan situasi yang kondusif Agar kalian belajarnya nyaman Bagaimana ke situasi yang kondusif itu? Coba kalian cari tempat yang misalnya sunyi atau sepi Dan sedikit gangguan yang bisa kalian rasakan Misalnya, hindari tempat-tempat yang ramai atau banyak orang Ataupun misalnya hindari ruangan yang di dalamnya terdapat aktivitas lain yang mungkin mengganggu kalian Misalnya, kalian belajar di ruang makan Nah, kalian bisa terganggu konsentrasinya karena mendengar orang lain makan Atau orang lain berbicara atau bercakap-cakap di meja makan Selanjutnya, jauhi hal-hal yang mengganggu proses belajar kalian Misalnya, notif WhatsApp Atau notif social media Atau juga hal-hal yang seperti televisi Atau mungkin radio yang sekiranya tidak berhubungan dengan proses belajar kalian Nah, hal-hal ini bisa kalian sentuh atau bisa kalian lakukan setelah kalian selesai belajar Jadi, usahakan selama kalian kurun waktu tertentu belajar ini Kalian benar-benar fokus dengan apa yang ingin kalian pelajari Dan kesampingkan terlebih dahulu hal-hal yang tidak berkaitan dengan proses belajar ini Sehingga kalian bisa lebih optimal dalam belajar Nah, apabila di tengah-tengah belajar kalian menemukan hal-hal yang sekiranya spontan sifatnya Dan tidak berhubungan dengan belajar kalian Coba diperiksa lagi Apakah yang kalian pikirkan itu penting atau tidak Jika tidak penting Maka kalian bisa mencoba alternatif cara yang pertama Yaitu dengan menghitung 1-3 Lalu kembali fokus pada apa yang kalian baca atau kalian kerjakan saat itu Misalnya, tiba-tiba kalian teringat Ah, nanti malam aku ingin makan kue tiau Misalnya seperti itu Nah, kira-kira penting atau tidak ya Kalau misalkan tidak penting Kembalikan fokus kalian dengan cara berhitung Satu, dua, tiga Fokus Ulangi sampai kalian benar-benar kembali fokus Dan perhatian kalian kembali penuh untuk memperhatikan apa yang kalian pelajari saat itu Kemudian, cara yang kedua Cara yang kedua ini berlaku untuk ide-ide atau sesuatu yang kalian pikir penting Seperti misal, kalian di tengah-tengah mengerjakan soal matematika Kalian teringat Oh iya, nanti sore aku harus mengantar makanan ke tetangga depan rumah Nah, jika ini penting dan bersangkutan dengan amanah orang lain Maka kalian bisa mencatat atau menulis ingatan tersebut Atau hal tersebut pada sebuah kertas Yang nantinya bisa kalian baca lagi setelah kalian selesai belajar Sehingga amanah yang dititipkan kalian tidak terlupa Dan juga belajar kalian pun bisa tetap fokus dan optimal Nah, selanjutnya adalah buat tantangan baru ketika kalian belajar Nah, tantangan baru ini tidak melulu harus dari orang lain Seperti guru atau teman Tapi kalian juga bisa membuat tantangan itu dari diri kalian untuk diri kalian sendiri Karena apa? Karena sebenarnya yang mengetahui kemampuan diri kita adalah diri kita sendiri Jadi misal, ketika kalian belajar Kalian merasa sudah bisa menaklukkan 10 soal dalam waktu 10 menit Maka dari itu, coba kalian tambah jumlah soal atau materi yang kalian pelajari saat itu Misalnya, kemarin sudah 10 soal Oh, berarti aku bisa menambah 15 soal ketika latihan soal kali ini Misalnya seperti itu Kemudian, selain itu Kalian juga bisa mencoba dengan cara yang kedua Yaitu mempersempit durasi waktu Misalnya, sebelumnya kalian bisa menyelesaikan 10 soal dalam kurun waktu 15 menit Nah, kali ini kalian bisa menantang diri kalian untuk menyelesaikan 10 soal dalam waktu 10 menit Seperti itu terus Tapi, jangan lupa untuk meningkatkan tantangan ini sedikit demi sedikit Sehingga kalian tidak merasa tantangan itu terlalu sulit dan kalian menjadi malas untuk belajar Nah, yang terakhir adalah rehat Rehat sejenak untuk mengembalikan energi atau semangat kalian sebelum kalian kembali belajar Seperti yang sudah ustazah sampaikan sebelumnya Rehat ini kalian berikan di salah-salah materi pertama dan materi lainnya Sehingga ketika kalian selesai mempelajari satu pelajaran atau satu materi Kalian bisa menenangkan diri sejenak Melakukan hal-hal yang sekiranya membuat kalian bisa fresh lagi sebelum belajar ke materi selanjutnya Nah, rehat ini bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk makan, minum, rebahan Atau bahkan misal membuka handphone untuk cek whatsapp atau sosial media yang kalian punya Sehingga ketika nanti rehatnya selesai, kalian sudah bisa fresh, sudah bisa siap untuk mempelajari materi selanjutnya Seperti itu Oke, sekian tips dari ustazah Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dengan mudah Dalam membantu kalian meningkatkan fokus belajar sehingga kalian bisa lebih mudah memahami materi dan mengerjakan soal di rumah Sekian dari ustazah Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya